Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar Semoga hari ini anda selalu ada dalam Kesehatan yang mudahkan rezeki Digambangkan segala urusan Nah teman-teman ini sekarang saya Sudah berada di Wisata Alam Curug Candung yang berada di Daerah Tasikmalaya Sebenarnya ini Lebih dekat ke Garut sih sebenarnya Cuman ini sudah masuk ke area Wilayah Tasikmalaya Dan disini juga Dikelilingi oleh Hutan pinus teman-teman Tuh seperti ini Dan disini juga masih Suasana alam yang sangat indah Sejuk dan juga Masih banyak hewan-hewan seperti Manyet dan sebagainya Disini masih ada teman-teman Kita lanjut review Curug yang berada di Curug Candung Kabupaten Tasikmalaya teman-teman Kita lanjut di dalam Teman-teman Seperti inilah Yang berada di Itu Nyepang Curug Candung Teman-teman Ini ada Deskodez kecil Seperti ini Barung-barung kecil Cuman udah sore Tutup Seperti inilah Perti inilah Perti inilah Perti inilah Perti inilah Perti inilah Perti inilah selamat menikmati selamat menikmati area curug candung tapi belum kelihatan area curugnya karena ya ini disini sangat indah sekali untuk posisi pemandangan dikelilingi dengan pohon pinus teman-teman curug candung coba kita review curugnya semoga sampai ke bawah karena ini lumayan juga nih teman-teman nah seperti ini tuh pemandangannya seperti begini ini pohon pinus masih banyak burung-burung yang berkeliaran teman-teman seperti inilah suasana perjalanan yang menuju ke curug candung seperti ini mudah-mudahan kita bisa lihat curugnya seperti bagaimana teman-teman ya ini sangat menurun menurun juga seperti ini karena mungkin kalau curug pasti di perairan yang tinggi turun ke bawah mungkin nah ini juga ini kita menuju ke lembahnya lembah di bawah menuju ke curug candung nanti kita sambung lagi kalau sudah berada di curugnya teman-teman nih banyak pohon pinus seperti ini tuh kita nanti sambung di curugnya teman-teman terima kasih seperti inilah teman-teman jalan yang menuju ke curug candung masih berliku-liku berlenggak-lenggak menanjak menurun bukan menanjak menurun ini masuk ke suasana hutan teman-teman ya kebetulan sendiri sore nah seperti inilah kita mau explore curugnya sekadius review mudah-mudahan sangat indah teman-teman nah seperti inilah assalamualaikum mohon izin untuk lewat seperti inilah penampakan yang mau menuju ke curug candung ini teman-teman nanti kita sambung di curugnya teman-teman ya curug candung masuk hutan teman-teman masuk hutan sore-sore sendirian nah seperti inilah explore yang mau ke curug candung oh inilah penampakannya jalan yang mau menuju ke curugnya teman-teman sangat terjal sekali karena ini sangat di bawah sekali seperti ini ini teman-teman curug candung yang berada di tasik malaya nah inilah udah sampai kita ke curugnya teman-teman seperti inilah assalamualaikum ini tidak ada orang sore sepi saya sendiri teman-teman nah inilah review tempat yang ada di curug candung nah seperti ini ini penembangkan tempat istirahatnya itu ada tempat istirahatnya juga oh disini masih hutan hutan belantara teman-teman itu jalan yang tadi kita menanjak nah yang menurun kita lihat curugnya teman-teman kita review nah seperti inilah penampakan curug candung yang berada di tasik malaya bupaten tasik malaya teman-teman ini tempat istirahatnya seperti begini tuh untuk teman-teman yang mungkin penasaran kesini silahkan bisa datang ke curug candung teman-teman kita coba tusuri tempatnya bismillahirrahmanirrahim nah ini teman-teman ini sepi tidak ada orang saya sendirian ya mungkin untuk eksploror curug nah ini penampakan curugnya terus kesini assalamualaikum nah ini teman-teman tuh itu dari atas assalamualaikum ini airnya sangat jernih sekali saya langsung turun ke bawah nah inilah langsung dari curugnya teman-teman kita cek airnya teman-teman wah ini sangat sejuk sangat indah sangat bersih sangat dingin sekali karena ini di atasnya itu pohon pinus teman-teman nah seperti inilah penampakan curug candung yang berada di Tasikmalaya nah ini ini curugnya teman-teman mungkin itu kesananya juga kurang begitu deras akhirnya nah seperti ini penampakannya ini mudah-mudahan jadi satu sumber informasi untuk tujuan wisata ada untuk jadi tujuan wisata alam anda ke teman-teman asik teman-teman tuh tuh aliran sungai-nya kesini tuh bismillahirrahmanirrahim tuh nah ini teman-teman ini sangat terjal sangat curam sekali nah inilah penampakan yang berada di curug candung kebupaten Tasikmalaya untuk sekedar repressing bisa lah maksudnya bisa dari Cilau yang menuju ke Lempin Cirorek satu arah teman-teman nah seperti inilah putih curug candung ini akhirnya sangat jernih sekali teman-teman tuh tuh nah jernih sekali ke sana lagi tuh nah itu sangat terjal sekali karena ini paling bawah teman-teman tuh sangat curam seperti inilah mungkin ini air lagi kurang ini tuh seperti inilah teman-teman surug candung yang berada di Tasikmalaya nah untuk anda yang mungkin penasaran yang belum pernah kesini bisa main kesini maksudnya dari kalau dari Cilau yang searah dengan Lamping Cilorek bisa dicek di Google Map pasti anda sampai kesini karena ini suasana sore saya sendiri di tengah hutan teman-teman tidak teman review sendiri karena untuk membuktikan rasa penasaran saya dan semoga ini menjadi sumber informasi untuk anda yang membutuhkan tempat wisata ini wisata alam Curug Candung yang berada di Tasikmalaya yang suasana alamnya sangat indah sejuk sekali sana tebingnya teman-teman atas tinggi sekali mungkin saya cukupkan segitu dulu review Curug Candung dari Tasikmalaya semoga ini menjadi sumber informasi untuk anda dan menjadi sumber informasi tujuan wisata anda ke Curug Candung mudah-mudahan anda selalu ada dalam kesehatan diberi kemudahan rezeki dimudahkan segala urusan jangan lupa untuk berkembangnya channel saya mohon di like komen dan subscribe teman-teman segitu dulu saya cukupkan dari Curug Candung Kabupaten Tasikmalaya Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim terima kasih Terima kasih.